Salam sehat, salam properti. Kita tahu bahwa COVID-19 ini, pandemi ini, telah meluluhlantakan hampir semua industri. Mungkin ada beberapa industri yang tidak terlalu signifikan, malah beberapa industri yang mungkin bagus seperti industri kesehatan, industri telekomunikasi, atau di industri pertanian. Beberapa industri yang lain kena imbasnya. Mulai pertanggap 3 hingga 20 Juli 2021, pemerintah telah mengambil keputusan yaitu pembelakuan kegiatan masyarakat dengan PPKM darurat pertanggap 3 hingga 20 Juli. Nah, ini tentunya apa yang telah kita perbuat dari mulai Maret 2020 sampai Desember 2020, terus mulai lagi Januari sampai Juni, kuartal pertama, kuartal kedua. Kita sudah senang nih. Property sudah mulai membaik, orang sudah banyak permintaan, orang sudah senang. Cuma ini di luar prediksi bahwa virus yang tadinya ada di India, mungkin varian baru, virus Delta, masuk ke Indonesia dengan penyebarannya lebih cepat, lebih cepat 40% dari virus sebelumnya. Dan gejalanya pun macem-macem gitu loh. Malah ada temen, bukan temen ya, ada saudaranya dari saudara temen saya ya, itu bisa game open dalam waktu 3 hari. Jumat kena, Senin lewat. Ngeri memang sih. Kita harus pakai masker 2 kalau keluar. Tentunya protokol kesehatan benar-benar harus dilakukan. Cuma pertanyaannya, di industri properti ini apa sih yang kita lakukan? Apa sih? Supaya terutama khususnya di industri broker, supaya dapur kita tetap ngebos, supaya transaksi tetap ada. Ini mungkin tip yang saya berikan dari hasil diskusi kemarin dari century 21 Indonesia, para member broker diskusi. Ini saya rangkum nih. Jadi saya rangkum, yang pertama ini menurut teman saya Pak Gatot, dia bilang cash flow. Cash flow, cash flow, cash flow. Jadi cash flow itu penting. Kita mempersiapkan antisipasi 3 bulan ke depan. Jadi kuartal ketiga nih, Juli, Agustus, September, minima kita udah siapin nih. Untuk cicilan kita, misalnya kita sewa gedung atau sewa ruko, atau kita misalnya ada cicilan ke bank, terus kita pembayaran gaji karyawan, V-COS ya, yang kita harus keluarkan listrik, telepon, dan lain-lain. Siapkan nih 3 bulan nih. Ya, cash flow kita. Itu yang saya tangkap dari teman saya, dari Pak Gatot dari century 21, Prima Group. Terus, kalau saya tangkap lagi dari teman saya, teman saya, teman saya, dia bilang, harus ada komunikasi, saling percaya antara kita sebagai member broker dengan si marketing associate. Jadi ada koneksibilitas, saling mendukung, kepercayaan gitu loh, perhatian. Jadi mereka tetap loyal ke kita. Ya, kita loyal ke dia, mereka pun loyal ke kita. Ada key contact, kenal sama keluarganya, terus memberikan, menjalankan silatu rahmi, itu yang saya tangkap. Ya, jadi, jadi, supaya memberikan semangat kepada tim, jangan sampai dengan kondisi sebenih, tim pun, don, kita pun jangan sampai ikut don. Nah, tip lagi dari teman saya, Yopi, dari century 21, Gading, dia bilang, mem-poll up database lama. Database lama yang kita punya, di-poll up lagi, ditanya-tanya lagi, say hello lagi, reminder lagi. Dan satu hal lagi, dia bilang, cari properti-properti, yang memang lagi butuh, cepat dijual atau terkoreksi. Ya, yang terkoreksinya, mungkin, bisa aja di bawah harga pasar. Karena dia lagi butuh uang. Bisa kita tawarkan nih, ke investor. Investor-imposter banyak juga, kok sekarang yang lagi nunggu gitu loh. Karena setahu saya ada 7.600 triliun, uang di bank, bukan nganggur ya, ini harus dimanfaatkan, harus dibelanjakan. Mereka white handsy. Jadi, masih ada kesempatan. Kalau, teman saya bilang, dari, rasi utama, Pak Hendry, atau Pak, dari, Satrojati, dari Finansia, main sewa. Sewa. Masih banyak kok sewa. Sewa, sewa. Jadi, sewa ini mungkin, tidak terlalu signifikan, terpengaruh untuk jual beli. Terus, kalau sewanya banyak, nilainya juga lumayan gede, kan bisa juga, memenuhi cash flow kita. Banyak pendapat-pendapat dari mereka. Terakhir, yang saya rangkum, yang saya ingat ya, pendapatnya dari, Johan, dari Century 21 Metro Group. Dia bilang, harus punya mental yang kuat. Mentalnya disiapin. Mental, mental. Terus, pola, polanya kita dirubah, jangan sampai sama. Terus, pola itu bukan pola, hanya pola kerja. Bisa juga pola berdoa, dia bilang. Ya, mental, buat sikapnya kita positif, berdoanya kenceng, gitu kan. Wah, itu, memenikatkan imun kita. Keren, keren. Tapi ternyata, masih ada satu lagi, dari masternya property, dari Pak Andi Natana, yang dia bilang, dengan kondisi seperti ini, digita dimaksimalkan. Digita, digita, digita. Dimaksimalin. Mungkin, belajar, atau ya, banyak kok media sosial, yang kita harus pakai, buat branding. Walaupun kita tidak di tempat, maksudnya tidak bisa, untuk sementara, tidak banyak mobilisasi, tetap kita memakai mobilisasi, lewat media, ya, branding kita. Semua dipakai, ini-lini, potang property, medianya. Jadi, harus kreatif, inovatif, masih ada celah kok. Satu pintu ditutup, cari pintu yang lain, pintu dua, pintu ketiga, pintu ketiga ketutup, cari keempat. Pasti ada pintu yang terbuka, yang penting kita smart, inovasi, kreatif, dan kita harus mau. Dan terakhir, yang dirangkum, dari mereka semua, yaitu bersyukur, bersyukur, kita masih diberikan kesehatan, karena nikmat sehat itu, nikmat yang paling utama. Kalau kita tidak sehat, mau ngapa-ngapain, tidak bisa. Jadi, dari tip dari teman-teman saya, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran, buat Anda yang ada di industri, broker itu mau ngapain sih, gitu. Saya justru, di dalam PPKM Terut ini, tiap hari, mungkin dua, bisa empat kali, ikut Zoom. Zoom meeting, ataupun Zoom, ada di asosiasi, Aribi, ataupun di beberapa, channel link saya, gitu loh, di grup-grup. Banyak kok, pemberitaan, mengenai properti, ilmu, atau sharing, atau diskusi, whatever, apapun, ikut, ikut, supaya tambah wawasan. Jadi, di rumah, jangan bingung, mau ngapain, malah, saya melihat, saya biasakan pakai baju kerja, seperti ini, dari jam, 9, jam 8 malah ya, karena saya nggak, ngantor, dari jam 8, sampai jam 5, atau sampai jam 4, istirahat, nanti malah abis maghrib, atau abis isa, mengikut lagi Zoom. Jadi, kalau ditarik, waktunya, malah lebih dari 8 jam, dalam kondisi, PPKM ini, bisa, call off customer, bisa bikin program, ke depan buat marketing saya, bisa lihat Zoom, atau seminar, atau webinar, whatever, apapun yang ada, di industri saya ini, supaya kita, saya lebih positif, ketemu orang-orang yang memang handa. Ya, malah teman saya kemarin bilang, di saat PPKM ini, di bulan Juli, dia ada transaksi, itu yang dari Bandung, Pak Stepanus, ada transaksi di tanggal 12, pada PPKM-nya, Jawa-Bali kan, Bandung termasuk Bandung, tapi dia ada transaksi, ada notaris yang buka, jadi dia masih ada peluang. Satu lagi juga, teman saya dari, Pulau Mas, Lia, Ibu Lia, closing sama menyewa, 10 unit. Jadi ada, ada sebenarnya. Kalau saya renung-renung, pikir-pikir, gimana caranya ya? Kalau saya dengar dari orang-orang yang, ngasih gambaran, ngasih, apa ya, masih masukan? Oh, kepikir. ternyata. Nah, mudah-mudahan juga, masukan saya ini, gambaran saya ini, bisa memberikan inspirasi, buat teman-teman yang ada, industri broker, Proparty. Jika teman-teman punya ide, atau syarat, atau masukan lain, silakan komen di bawah. Ya, itu aja mungkin dari saya. Jangan lupa, link-nya di like, share, sama di subscribe. Saya pengen memajukan, industri broker ini, supaya lebih beretika, supaya lebih proporsional, dan tentunya, kita berharap, industri ini, mulai dilirik pemerintah, jadi nggak semua orang bisa, masuk ke industri ini, harus ada punya lisensi dulu, harus punya kantor dulu, harus punya memang, tersertifikasi dulu, tapi nggak, dari mulai dari kita. Ayo, kita edukasi, kita berikan, apa, nilai plus, kepada orang-orang yang, kita kena, kita berikan sesuatu, yang kita punya ilmu, ke teman-teman kita, supaya, industri ini, dari siapa lagi, kalau bukan dari kita. Sesuai dengan Motto Arebi, dari kita, oleh kita, untuk semua. Makanya dari itu, yuk, sama-sama bangun industri ini, supaya lebih bagus lagi. Terima kasih, salam sehat, salam properti.